Yuk dukung dakwah kami dengan menyalurkan sebagian harta Anda melalui rekening berikut ini. Jazakumullahu khairan. Kau muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita saat ini sedang diuji oleh Allah SWT dengan adanya babah COVID-19 ini sehingga mengharuskan adanya anjuran dari pihak Wali Yur Amr juga disetujui oleh para ulama. Agar kita mencukupkan diri sholat tarawih, sholat berjamaah, sholat fardu, juga yang lain-lain di rumah saja. Kemudian bahkan Jumatan pun kita dianjurkan untuk tidak ke mesjid tapi sholat luhur di rumah. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, kita akan sampaikan tentang tutorial bagaimana menyelenggarakan sholat tarawih yang ada di rumah. Pertama, para sahabatku yang dirahmati Allah SWT, Nabi SAW bersabda, Barang siapa mendirikan qiyamul lair atau sholat tarawih di bulan Ramadan dengan alasan karena iman yaitu diperintah oleh Allah, dicintai oleh Allah, wahti sahaban juga mengharapkan pahala. Maka gufirlahu ma takut dama min zambih, dosa-dosa dia yang telah lalu diampuni oleh Allah SWT. Dalam hadis ini, Nabi tidak menyebutkan man koma romadona fi masjidin. Barang siapa sholat tarawih di mesjid? Tidak. Tetapi man koma romadona saja. Alias, orang yang sholat tarawih itu baik dilakukan di mesjid atau di rumah atau di kantor, itu jika alasannya adalah imanan wahti sahaban, maka janji Rasulullah sebagai orang yang diampuni dosa-dosanya, itu dia dapat, gitu. Kemudian yang kedua, Nabi juga bersabda, S.A.W. Man koma ma'al imami hatta yang syorif. Barang siapa yang sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai. Maka dicatat bagi dia sebagaimana sholat semalam suntuk. Di hadis ini juga tidak disebutkan tempat. Oleh karena itu, yang penting kita sholat berjamaah bersama imam, mau di mesjid, mau di luar mesjid, asal bersabar sampai selesai, maka dicatat sebagai orang yang sholat semalam suntuk. Kemudian yang ketiga, bahwa Nabi S.A.W. menyebutkan kepada kita, terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat. Terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat. Dengan adanya sholat ini akan bisa menyinari lingkungan. Dan Nabi S.A.W. juga mengatakan Oleh karena itu, Tadarus juga sholat tarawih, yang di sholat tarawih juga dibacakan Al-Quran, dilakukan di rumah, akan menguntungkan rumah. Barangkali suami istri sering padu, sering bertengkar, anak sulit dibilangin, dendeng. Ketika rumah ini digunakan untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, maka dengan harapan mudah-mudahan Allah beri ketenraman, sakinah, mawadah, dan rohmah. Ya, baik Ustaz, kalau gitu, sekarang saya sudah legowo. Ternyata sholat tarawih di rumah dengan di masjid, pahalanya juga sama. Hanya saja sholat ishak kan memang harus di masjid. Ya, kalau tidak ada halangan. Kalau ada halangan, seperti ada rasa takut, ada hujan, ada sakit, gitu. Maka sholat di rumah, pahalanya, ya, sholat fardu di rumah, pahalanya seperti kalau sholat, kalau sholat berjamah di masjid. Dalam hal ini, kita ada rasa takut tercemar atau tertular oleh virus. Oleh karena itu, kita mengikuti anjuran pemerintah dan para ulama agar sholat berjamah yang fardu maupun yang sunnah, yang tarawih, di rumah saja. Maka seperti kita sholat di masjid, pahalanya sama, 27 derajat. Baik, sekarang bagaimana cara-cara sholat di sholat tarawih di rumah. Pertama, kita pilih tempat yang kondusif. Kriteria tempat sholat kondusif itu, yang pertama, pilih yang suci. Yang kedua, luas, cukup untuk berjamah, suami, istri, anak-anak, punaan kalau ada, pembantu kalau ada. kemudian, dihindarkan dari perkara-perkara yang membuat bising. cari tempat yang paling nyaman. kemudian, hilangkan gambar-gambar makhluk hidup, supaya tidak mengganggu. Sudah, tempat sudah selesai, kemudian kita sediakan hamparan, apa sajadah, apa tikar, apa alas, apa gitu, yang tentunya yang bersih. setelah itu, di anjurkan juga, dikumandangkan adhan. Jadi adhan itu, tidak harus ke masjid. Di rumah, adhan juga mendapatkan pahala. Kalau ada adhan, maka nanti kita akan lebih mudah melakukan sholat sunnah kobliyah isha. Kalau di masjid ada tahiyyatul masjid, di rumah, ya tidak ada tahiyyatul rumah. Tidak ada tahiyyatul rumah. Satu ini. Tapi sholat syukriwudu masih ada. Sholat syukriwudu dilakukan. Kemudian sholat rawatib, kobliyah isha, bakdiyah isha, dilakukan. Kemudian, untuk sholat rawatib, tidak perlu jamaah. Yang jamaah itu adalah sholat fardu dan sholat tarawih. Ini yang berjamaah. Setelah adhan, kemudian sholat sunnah suami, supaya menganjurkan istri-istrinya. Bapak atau ibu menganjurkan dan memberi contoh anak-anaknya untuk mentelateni sholat sunnah kobliyah. Setelah itu, dikumandangkan ikomah. Ikomah untuk dilakukan sholat isha. Siapa yang menjadi imam? Yang menjadi imam tidak harus bapaknya, bisa anaknya. Mana yang suaranya paling bagus? anaknya yang sudah balik, kelas 2 SMP gitu, ini sudah diperbolehkan menjadi imam. kalau ternyata bosan karena imamnya hafalnya hanya inna'ak to'ina sama kulhu itu terus. Istrinya bosan, mas-mas, mbak yuk suratnya diganti. Boleh meletakkan Al-Quran di meja, diletakkan di depan tempat sholat, imamnya membaca Al-Quran. Qurannya yang besar, jadi tulisannya gede-gede, kelihatan dari jauh. Itu boleh. Sholat sambil membaca Al-Quran. Kemudian, setelah itu, pahamkan kepada jamaah, dalam hal ini, anak-anak dan istri-istri, agar kalau di masjid itu, sholat agak lama takut digurunengi makmume, kalau di rumah, itu difahamkan kepada mereka, latihan sholat yang agak lama. Misalkan, rokaat yang pertama dari sholat tarawih, dibacakan surat, kemudian rokaat kedua, dibacakan wabduha, kemudian begitu seterusnya. Sehingga, sholat dengan cara seperti ini, kalau bacaan rukuk sujudnya dibaca secara wajar, itu setengah jam, itu bisa selesai. Tetapi, kalau ada yang ternyata imamnya sudah hafal surat yasin, boleh membaca surat yasin, rokaat pertama, rokaat kedua, membaca surat wakiah, boleh diupayakan sholat yang agak lama. Terus, bagaimana sholatnya? Setelah sholat isyak selesai, kemudian wikir, wikir selesai, kemudian sholat baktiyah isyak, setelah sholat baktiyah isyak, kemudian, tidak ada sholat ujamiah, tidak ada komad, kalau mau sholat tarawih. Terus, bagaimana? kalau imamnya berdiri, ya makmumnya faham, itu kan mau sholat tarawih, dimulai, ayo diluruskan softnya, untuk yang laki-laki, berada di depan, yang perempuan di belakang. menurut riwayat Anas bin Malik, r.a.w. kalau makmumnya hanya satu, karena imamnya, bapaknya, anaknya, masih di luar semua, yang ada di rumah, yang laki-laki hanya satu, berarti makmum laki-laki satu, maka tempatnya di sebelah kanannya imam, ada pun para wanita, berbaris di belakang laki-laki. kalau makmumnya ada dua, maka imamnya paling depan, kemudian dua orang yang laki-laki, menjadi membuat soft pertama, lalu nanti soft yang kedua, adalah istri-istri, dan anak-anak, cucu-cucu yang wanita. baik, ini dilakukan, caranya, dua rekaat salam, kemudian, dua rekaat lagi salam, setelah itu istirahat, kalau memang sholatnya panjang, setelah istirahat, ya mungkin mau ngeteh, atau ngopi, atau nyingkong, atau makan, atau sekedar tiduran, pijetan, juga enggak apa-apa. Setelah kira-kira mereka siap, lanjutkan untuk sholat yang ketiga. Sholat yang ketiga, enggak usah diapa-apa. Sholat ketiga, gerak, enggak perlu. Jadi langsung, sholat, dua rekaat, salam. Lalu sholat lagi, dua rekaat, salam. Setelah itu istirahat lagi. Nah, setelah istirahat cukup, kemudian, imam memberitahu, kita akan sholat, witir. Sholat witir bisa dilakukan, dua rekaat salam, kemudian satu rekaat salam, atau langsung, tiga rekaat salam. Mengingat, sekarang ini, masa-masa wabah, kalau para ulama itu, biasanya, menegankan witir itu, supaya pakai kunut, ini dilakukan di, 15 hari yang terakhir. Artinya, mulai tanggal 16 Ramadan. Tetapi, kalau mendesak seperti ini, ulama membolehkan, witir itu, dimulai dari, malam pertama bulan Ramadan. Kita memohon, ya, di witir ini, kita kunut, memohon kepada Allah Ta'ala, agar Allah segera menyinggirkan, wabah yang sedang melanda, di, masyarakat. Saudaraku, seiman yang dirahmatkan Allah Ta'ala, ini, sekilas, tata cara, sholat tarawih di rumah, yang jelas, perlu kita ingat, kita perlu bersabar, dan, tidak usah, emosi, dan tidak usah penasaran, mencari berita sana-sini. Cukup, kita memperbanyak, sholat, membaca Al-Quran, zikir, istighfar, taubat, diam di rumah. Semoga, dengan cara seperti ini, Allah memberikan, banyak kebaikan, yang di luar, dugaan kita. Amin, ya Rabbul Alamin, Wallahu Ta'ala Alam, terima kasih, walhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati.